Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh negara-negara yang mendukung Palestina untuk menjadi negara berdeka. Dalam konversi Asia Afrika ini, kekomunerasi yang ke-60, kita harapkan itu lebih dari statement bahwa negara-negara Asia Afrika mendukung untuk Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB, yang sampai sekarang tidak terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa statement yang dilakukan di dalam beberapa konferensi yang mendukung Palestina, tapi pada ketika voting dilakukan atau pemberian suara terhadap kemarin Palestina, dalam kejalanan ada beberapa negara Afrika, Asia Afrika yang tidak mendukung. Ini sebetulnya melalui konsumsi Asia Afrika, kita harapkan akan muncul satu pandang yang sama, beberapa negara Eropa sendiri pun sudah mendukung kemarin Palestina secara penuh menjadi anggota PBB. Kita harapkan dalam deklarasi ini, itu akan secara tegas dinyatakan. Dan peran Indonesia di ASEAN, menurut pendapat saya, ini harus lebih intensif lagi, terutama untuk meyakinkan berapa negara ASEAN. Karena ada negara ASEAN yang sampai saat ini belum bisa mengakui Palestina. Jadi kebijakan Indonesia, misalnya Myanmar yang sampai saat ini, belum memberikan dukungan seperti halnya Malaysia, Indonesia, dan negara ASEAN lainnya. Oke, Pak Jumala ini kan salah satu yang sedang dibahas di New York, salah satunya adalah declaration on Palestine yang akan dikeluarkan pada 19 hingga 24 April 2015 nanti. Ini apakah kemudian hal-hal seperti ini juga akan dibahas di konferensi Asia Afrika nanti, atau relevansinya mengenai hal ini terhadap KAA bagaimana? Ya, masalah Palestina itu sendiri memang sudah menjadi masalah yang selalu menjadi perhatian dari Asia Afrika, konferensi Asia Afrika ini. Di New York sendiri, perwakilan kita di sana sedang menyelesaikan, sedang menegosiasikan teks yang memberikan dukungan, yang isinya itu menegaskan kembali dukungan Indonesia dan negara anggota konferensi Asia Afrika untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ketika kita bertanya, apa relevansinya konferensi Asia Afrika ini terhadap politik luar negeri atau hubungan luar negeri dewasa ini? Saya ingin sharing dengan publik dan para pendengar bahwa ada relevansinya yang kita kembangkan, yang kita fikirkan, yang kita bayangkan dengan perayaan ini. Sebab perayaan ini, event penyelenggaran konferensi Asia Afrika ini bukan suatu event peringatan atau kememorasi saja, tetapi dia merupakan suatu kegiatan yang merayakan nilai, yang merayakan suatu prinsip hubungan luar negeri, yaitu prinsip anti-kolonialisme, prinsip independensi, prinsip non-intervention, yang sampai selama ini masih tetap valid dan tetap relevan di dalam menganalisis setiap hubungan luar negeri. Oleh karena itulah, ketika Indonesia tahun 1955 menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, kemudian tahun 1961 kita membentuk non-blok, kemudian tahun 1992 kita menyelenggarakan konferensi non-blok yang mengubah paradigma, kemudian 10 tahun dan sampai ke 60 tahun ini, kita sebenarnya merayakan suatu nilai, bukan sekedar menyelenggarakan perhelatan romantisme sejarah, bukan hanya itu, tetapi lebih penting adalah Indonesia merayakan suatu nilai, nilai di dalam hubungan politik luar negeri yang satu, non-intervention, non-aggression, independensi, anti-kolonialisme, yang memberikan semangat dan motivasi kepada negara-negara di Asia Afrika untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Jadi semangat independensi itulah yang kita wariskan di dalam nilai-nilai hubungan politik luar negeri. Dan itu abadi sampai sekarang dan relevan sampai sekarang. Apalagi jika kita lihat beberapa dinamika politik luar negeri, apa yang terjadi di Ukraina, itu karena ada tarikan-tarikan kekuatan politik. Ukraina di tengah-tengah. Prinsip-prinsip independensi yang kita kembangkan di dalam nondok sebenarnya relevan untuk dikaji oleh orang-orang Ukraina sebenarnya. Ini contoh. Begitu juga di Timur Tengah. Bagaimana suatu negara, Afghanistan, Iraq, berada dalam tarik-menarik kekuatan global. Sebenarnya nilai-nilai Asia Afrika bisa dijadikan patokan di dalam menempatkan diri, how to position themselves, di dalam tarikan kekuatan politik global ini. Disinilah letak relevansi dari nilai-nilai yang dikembangkan Indonesia pada tahun 55 itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya itu harus dijadikan pegangan di dalam kita menempatkan diri di dalam pergabungan internasional. Baik, Bapak-Bapak kita kembali tahan perbincangan. Kita akan ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa Jangan Kemana Mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi.